Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Belum genap sebulan menjabat Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke BPIB Profesor Yudian Wahyudi membuat pernyataan yang cukup mengembarkan publik Bagaimana tidak? Sebagai ketua sebuah lembaga yang dianggap paling otoritatif memberikan tafsir maupun mengajarkan Pancasila kepada masyarakat Dia justru mengatakan dalam wawancaranya dengan salah satu media online bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama Sontak, pernyataan ini pun menjadi kontroversi di tengah masyarakat Dr. Mohamad Taufik, advokat dan juga pendiri demokrasi dan ketahanan nasional dalam merilis yang diterima oleh redaksi pada hari Jumat 14 Februari Menyebutkan pernyataan dari Yudian jelas merupakan delik pidana penistaan agama Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Moruf A KUHP Cungto Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penudaan agama Ada pun pernyataan klarifikasi dan atau penjelasan atas pernyataan sebelumnya Kedudukannya pun tidak tepat dan tidak dapat dinilai sebagai bentuk lepas tanggung jawab Begitu kata Taufik Taufik pun juga menjelaskan alasannya Dikarenakan yang pertama bahwa yang bersangkutan adalah orang yang cakap hukum atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban Dan dia bukan merupakan anak orang gila Lalu yang kedua Yudian merupakan guru besar Sehingga ketika mengeluarkan pernyataan pasti atas kesadaran Atau ia mengetahui dan menghendakinya Akan makna dan juga maksud dari pernyataannya Atau biasa disebut offset off of me Lalu yang ketiga posisi Yudian ketika membuat pernyataan tersebut jelas Sedang mewawancara di hadapan wartawan Sadar kamera dan sadar akan dipublikasikan oleh media Akan pernyataannya tersebut Kemudian yang keempat Pernyataan pertama mengandung penegasan dan lebih dapat dipercaya Karena memuat ungkapan kata sejujurnya Sehingga dapat dipahami Pernyataan awal yang dikuatkan ketimbang pernyataan klarifikasi yang menyusul kemudian Ada pun terkait pernyataan klarifikasinya setelah munculnya kontroversi Yang meluas di masyarakat jelas Tidak dapat menghilangkan tanggung jawab hukum Karena permohonan maaf itu tidak bisa menghapus kesalahan dalam perbuatan pidana Oleh karena itu Kami mendorong aparat kepolisian untuk segera memproses Yudian Wahyudi Dengan pasal 156 huruf AKUHP Karena dia sangat layak untuk ditangkap dan ditahan Karena ancaman pidana dan dalam pasal tersebut 5 tahun penjara 3. Stavik Dan ternyata memang terdapat 3 kesalahan yang cukup fatal Adas pernyataan dari kepala BIP itu Yang telah menyebut bahwa Agiano merupakan musuh terbesar dari Pancasila Pernyataan tersebut mendapatkan reaksi keras dari sejumlah pihak Dan kali ini pun datang dari PKS Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan Keamanan Al-Nuzamli Yusuf Mengatakan pernyataan kepala BIP itu telah menginjak-injak nilai Pancasila Dan dapat memacablah persatuan bangsa Pernyataan kepala BIP yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama itu sangat naif Provokatif dan juga menyaksatkan Begitu katanya Menurut anggota DPR dari fraksi BKS ini ada 3 aspek kesalahan yang fatal dari pernyataan kepala BIP Pertama secara filosofi kenegaraan Pancasila itu sendiri mengandung sila pertama yang sangat menghormati eksistensi agama Dikuatkan dengan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 Pasal tersebut mengatakan Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esah Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat Menurut agamanya dan kepercayaannya itu Selain itu kata Wakil Ketua MPR RI TAP MPR RI No. 6 Garing MPR Garing 2001 tentang etika berbangsa Hasil reformasi masih berlaku Menegaskan arah kebijakan bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai agama Dan budaya luar bangsa dalam kehidupan pribadi keluarga masyarakat Bangsa dan negara Kemudian yang kedua Secara historis Secara historis bangsa ini didirikan oleh para perjuangan Yaitu dari nyawa dan air mata para ulama serta tokoh agama Dimana mereka berjuang untuk memerdekakan dan menjaga kemerdekaan bangsa kita Anggota legislator Dapil Lampung itu juga memaparkan sejumlah contoh Seperti peristiwa hari pahlawan dengan pekikan takbir Bung Tomo Yang bersejarah dalam menggerakkan arek-arek Surabaya Mengusir tentara penjaja Inggris dengan korban yang mati syahid lebih dari 20 ribu orang Lalu aspek kesalahan ketiga kata Muzamil secara juridis Pernyataan kepala PPIP ini memenuhi delik penodaan agama Atau penistaan agama yang diatur dalam ketentuan pasal 156 A KUHP Yang sesungguhnya bersumber pada pasal 4 Tundang-Undang nomor 1 garing PNPS garing 1965 Dan pasal tersebut berbunyi Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan Atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia Pernyataan kepala PPIP ini binilai tidak saja menghina satu agama Tapi ia telah menghina eksistensi semua agama yang sah di Indonesia Oleh karena itu Muzamil justru mempertanyakan kepada Presiden Jokowi Dodo Apakah orang seperti ini patut dipercaya sebagai kepala PPIP? Lebih mendasar lagi pertanyaannya Apakah ucapan ini merupakan bagian dari tugas PPIP? Pernyataan kepala PPIP ini justru menginjak-injak nilai Pancasila Menurut Muzamil lagi Jika Yudhian Wahyudi dianggap oleh Jokowi Telah menyalahi dan menundai tugas mulia PPIP Maka seharusnya ia diberhentikan Dan jika menurut Jokowi tidak bertentangan Maka Jokowi harus turut mempertanggungjawabkan Pernyataan dari kepala PPIP yang baru dilantik 5 Februari lalu Muzamil juga menegaskan NKRI harga mati Pancasila ideologi negara Indonesia Pancasila itu memuliakan agama Dan seorang Pancasilais harus menjaga persatuan Indonesia Bukan dengan malah mengeluarkan pernyataan yang memecah belah bangsa Nah selain itu Dari Majelis Intelektual Muda dan Ulama Indonesia atau MIUMI Mendukung Bila ada pihak-pihak yang ingin melaporkan kepala badan PPIP itu Yudhian Wahyudi ke pihak perwajib Terkait dengan pernyataannya yang menyebut bahwa agama ini sebagai musuh terbesar Pancasila Saya mendukung Ada pihak-pihak yang melaporkan Yudhian Wahyudi kepada pihak yang berwajib Untuk segera diproses secara hukum Karena ia telah memenuhi unsur-unsur pidana penistaan agama dan membahayakan ketahanan negara Begitu ungkap ketua umum MIUMI Hamid Fahmi Zarkashi Dalam pernyataan sikap yang diterima oleh redaksi Sebelumnya MIUMI telah menyebut pernyataan yang disampaikan oleh Yudhian Dalam kapasitasnya sebagai kepala PPIP Rektor Uwain Sunan Kalijaga dan juga guru besar studi Islam Merupakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan Menurut Hamid sendiri, ada empat alasan atas hal tersebut Pertama, pernyataan Yudhian tidak sesuai dengan nilai historis dan filosofis Pancasila itu sendiri Pertama, pernyataan Yudhian tidak sesuai dengan nilai historis dan filosofis Pancasila itu sendiri Kedua, berpotensi mengucapkan persatuan bangsa Akibat mempertantangkan agama dengan Pancasila Selanjutnya, ketiga, dapat memberikan legitimasi kepada kelompok ekstremis Baik agama maupun sekular Yang berpandangan Pancasila bertentangan dengan agama Dan yang keempat, merusak citra lembaga PPIP Yang misinya adalah memperkuat ketahanan nasional Hamid juga menegaskan pernyataan organisasi yang digunakan itu Sebagai sebuah bentuk tanggung jawab Dalam memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan negara Republik Indonesia Katanya, ia memohon kepada Presiden Jokowi Dodo Untuk mempertimbangkan kembali Jabatan Yudhian Wahyudi sebagai Kepala BBIP Dan juga Rektor UIN Sunan Karijaga, Yogyakarta Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!